Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 23 Dalam tahun ke-7 masa pemerintahan Ratu Atalia, Imam Yoyada memberanikan diri untuk mengadakan persepakatan dengan beberapa kepala pasukan seratus, yaitu Azaria, Putra Yeroham, Ismail, Putra Yohanan, Azaria, Putra Obed, Maaseya, Putra Adaya, dan Elisafat, Putra Zikri. Secara diam-diam orang-orang itu pergi ke seluruh negeri untuk memberitahukan kepada orang-orang Lewi dan para kepala kaum mengenai rencana Imam Yoyada dan mengundang mereka datang ke Yerusalem. Mereka datang dan bersumpah untuk mendukung Raja yang sangat muda itu yang masih berada dalam persembunyian di baik Allah. Imam Yoyada berkata, Akhirnya tibalah saatnya anak Raja memegang tampuk pemerintahan seperti yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu bahwa keturunan Raja Daud akan menjadi Raja kita. Beginilah cara pelaksanaannya. Sepertiga dari kalian para imam dan orang-orang Lewi yang bebas tugas pada hari Sabat harus tetap berada di muka pintu masuk sebagai penjaga. Sepertiga lagi harus pergi ke istana dan sepertiga lainnya diam di pintu gerbang dasar. Semua orang lain harus tinggal di pelataran luar baik Allah sesuai dengan ketetapan Allah. Hanya para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas saja boleh memasuki baik Allah karena mereka telah dikuduskan. Kalian, orang-orang Lewi harus mengawal Raja dengan senjata di tangan. Bunuhlah orang yang mencoba masuk ke baik Allah tanpa izin. Jagalah Raja baik-baik dan pingi dia terus. Segala sesuatunya diatur dengan rapi dan dilaksanakan dengan tepat. Setiap orang yang telah ditunjuk sebagai pemimpin mengambil anak buahnya sehingga menjadi tiga rombongan. Mereka terdiri dari rombongan imam yang akan bertugas pada hari Sabat dan dari rombongan imam yang telah selesai tugas mingguannya yang tidak dibolehkan pulang oleh Imam Yoyada. Lalu Imam Yoyada membagikan tombak-tombak dan perisai-perisai kepada para perwira. Perlengkapan perang itu milik Raja Daud yang disimpan di dalam baik Allah. Para perwira membariskan orang-orangnya dengan persenjataan lengkap dari ujung ke ujung di depan baik Allah dan di sekeliling mesbah di halaman luar. Lalu Imam Yoyada dengan putra-putranya membawa keluar anak raja yang masih kecil itu. Mereka memakaikan mahkota di atas kepalanya dan menyerahkan kepadanya salinan hukum Allah. Kemudian mereka memproklamirkan dia sebagai raja dan mengurapinya. Maka gemuruhlah sorak-sorai orang-orang yang berseru. Hidup Raja Ketika Ratu Atalia mendengar sorak-sorai dan keramaian itu serta seru-seruan yang memuji raja, ia berlari ke baik Allah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di situ ia melihat raja yang sedang berdiri di dekat tiang pintu masuk. Seperti biasanya, dikelilingi oleh para pemimpin serta para peniup trompet disaksikan oleh segenap rakyat. Mereka bersuka cita sambil meniup trompet. Dan paduan suara menyanyi dengan diiringi alat-alat musik. Memimpin semua orang untuk menyanyikan masmur serta puji-pujian. Lalu Ratu Atalia merobek-robek pakaiannya dan berteriak. Pengkhianat! Pengkhianat! Imam Yoyada berseru kepada para perwira. Bawa dia keluar dan bunuhlah dia. Jangan bunuh dia di dalam baik Allah. Bunuh juga setiap orang yang mencoba menolong dia. Mereka menangkap Ratu Atalia di dekat kandang kuda istana dan membunuhnya di situ. Lalu Imam Yoyada mengadakan perjanjian yang khusus serta kudus yang menyatakan bahwa dia dan raja serta segenap rakyatnya menjadi umat Tuhan. Kemudian segenap rakyat itu menyerbu kuil baal dan merobohkannya. Mereka menghancurkan misbah-misbahnya serta patung-patungnya dan membunuh matan imam baal itu di depan misbah-misbah itu. Imam Yoyada mengangkat para imam dari keturunan Lewi sebagai penjaga baik Allah. Mereka juga diserahi tugas untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Taurat Musa. Orang-orang suku Lewi diberi tugas seperti yang telah ditetapkan oleh Raja Daud. Mereka bekerja sambil menyanyi dengan sukacita. Para penjaga baik Allah bertugas di pintu-pintu gerbang baik Allah untuk menjaga agar jangan ada barang atau orang yang najis masuk ke dalamnya. Lalu para perwira, para penguasa, para pemuka, dan segenap rakyat mengantar Raja keluar dari baik Allah ke istana melalui pintu gerbang atas dan mendudukkan dia di atas tahta kerajaan. Demikianlah segenap rakyat negeri itu bersukacita. Kota itu menjadi aman dan tentram setelah Ratu Atalia mati. selamat menikmati.